Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong melalui bidang kesehatan hewan dan kesmafet memastikan seluruh daging kurban aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat Tabalong. Bidang kesehatan hewan dan kesmafet di sepunak Tabalong memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi daging kurban oleh masyarakat karena diakini tidak ada temuan penyakit pada hewan kurban yang sudah diperiksa oleh pihaknya sebelum diperjual belikan. Dari hasil screening pemeriksaan anti-mortem yang dilakukan di sepunak Tabalong pada saat momen idul adha lalu, tidak ada temuan hewan kurban yang mengalami kelainan baik dari segi fisik maupun penyakit mulut dan kuku. Sedangkan pada saat pemeriksaan post-mortem, ada terdapat temuan pada organ hewan kurban baik pada bagian hati dan paru-paru, namun temuan kelainan tersebut angkanya kurang dari 1% dan juga sudah dilakukan afkir atau pemusnahan. Kemarin ada, kami cek ya secara keseluruhan untuk dagingnya Alhamdulillah aman ya. Kemarin ada berapa ya, ada paru-parunya yang kita afkir karena ada bintik-bintik ya yang tidak layak untuk konsumsi dan ada hati yang rusak karena ada cacing hati ya yang kita afkir ya. Nah itu berapa aja, tapi secara keseluruhan baik-baik. Suwandi mengharapkan seluruh masyarakat yang ingin melakukan pemotongan hewan ternaknya, khususnya sapi, kambing, dan sejenisnya, agar dilakukan pemeriksaan post-mortem dan juga anti-mortem untuk memastikan kelayakan konsumsinya. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.